Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara pemirsa senang berjumpa kembali bersama Anda Kali ini saya ingin menanggapi Keputusan DPP PDI Perjuangan Yang tidak memberikan sanksi kepada Gibran Raka Buming Raka Wali Kota Solo Sekaligus anak presiden Republik Indonesia Joko Widodo Kemarin sempat heboh bahwa Gibran, relawan Gibran dan relawan Jokowi Memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto Saat itu Prabowo sedang di Solo Dan bertemu dengan Gibran Raka Buming Raka Tentu saja PDI Perjuangan Solo Dengan ketua umumnya Fx Rudy, mantan Wali Kota Solo Kemarin sempat Menghujat Orang yang telah berkhianat terhadap PDIP Sebaiknya mundur dari PDIP Setelah itu Gibran dipanggil oleh DPP Dan ternyata DPP Tidak memberikan sanksi apapun terhadap Gibran Hanya memberikan nasihat Dan meminta klarifikasi Atas dugaan Dukungan terhadap Prabowo Subianto Calon presiden dari partai Green Rat tersebut Nah, sebelumnya Sempat beredar kabar bahwa Gibran bakal mendapatkan sanksi yang Tegas Atau sanksi yang berat Karena sudah mendukung Relawannya Relawan Ganjar Maaf Relawan Gibran dan relawan Jokowi Mendukung Prabowo Subianto Tetapi hal ini menjadi anti-klimaks Dan tentu ini sangat mengecewakan Bagi para Anggota PDIP Khususnya yang ada di Solo Karena harapan mereka Mendapatkan Gibran dapat mendapatkan sanksi Ternyata Tidak mendapatkan sanksi apapun Menurut hemat saya Bahwa Kenapa DPP PDI Perjuangan Melalui sekjennya Hasto Kristianto Tidak memberikan Sanksi terhadap Gibran Meskipun Sudah melakukan pelanggaran Berat Yaitu mendukung Capres Yang bukan dari kalangan sendiri Bahkan PDIP Kan sudah Mendeklarasikan Ganjar Pranowo Sebagai Capres tahun 2024 Hal ini dikarenakan DPP Beranggapan bahwa Gibran adalah Kader muda Yang memiliki potensi Yang masih bagus Ke masa depannya Kemudian DPP Sepertinya Agak sungkan Gitu ya Ada istilah Ewuh pakewuh Karena Gibran Adalah anak presiden Sehingga Ada rasa canggung Jika memberikan sanksi Kepada Gibran Dan yang terakhir Kemungkinan adalah Adanya pengaruh Elektoral Jika DPP memberikan sanksi Tegas Berupa SP Atau Pemecatan Hal ini Kita ketahui Bahwa Gibran Dan Jokowi Keluarga Jokowi Khususnya Saat ini Memang Belum memutuskan Untuk Mendukung Capres Cawapres Dari PDI Perjuangan Tersebut Mengingat Perseteruan Jokowi Dengan Megawati Masih Sangat terlihat Kental Akibat Pengambil Alihan Ganjar Pranowo Dari Asuhan Jokowi Yang selama ini Digadang-gadang Akan melanjutkan Kepemimpinan Jokowi Diambil Ali oleh PDI Perjuangan Ganjar Memang Dipersiapkan Melalui KIB Koalisi Indonesia Bersatu Untuk Menjadi Capres Dengan Harapan Bahwa Nanti PDIP Akan Ikut Ke Koalisi Indonesia Besar Tersebut Koalisi Indonesia Bersatu Tersebut Akan Tetapi Di Tengah Jalan Ganjar Malah Di Ambil Ali oleh PDIP Tentu PDIP Saat ini Tidak Memberikan Sanksi Apapun Ke Gibran Artinya Bahwa Mereka Tidak 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 Ingin Berseterlalu Lebih Panjang Lebih Dalam Lagi Dengan Jokowi Mengingat Jokowi Memiliki Kemampuan Untuk Mengerahkan Relawan Relawannya Kalau Kalau kita Perhatikan Kalau kita Hitung Hitungan Bahwa Tahun 2019 Jokowi Mendapatkan Suara 54 Sekian Persen Artinya Bahwa Kalau Hitung Hitungan Bahwa Saat ini Hasil Survei Bahwa PDI Mendapatkan Posisi Teratas Dengan 19 Sampai 21 Persen Artinya Bahwa Untuk Mencapai 50 Plus Satu Itu Butuh Sekitar 31 Persen Lagi Dan Itu Ada Pada Suara Jokowi Tentu Saja Kalau Perseteruan Ini Dengan Keluarga Jokowi Itu Dilanjutkan Maka Kalau Sampai Pak Jokowi Dan Keluarganya Mengalihkan Dukungan Ke Capres Lain Tentu Sangat Merugikan Elektoral Bagi PDIP Terutama Ganjar Karena Kalau Hitung-hitungan Ganjar Di Pilpres 2024 Kalau Tidak Mendapat Dukungan Dari Jokowi Kalau Hanya Murni Dari Dukungan PDIP Hanya Sekitar 21 Sampai 25 Persen Saja Berarti Di Bawah 30 Persen Posisi Saat Ini Memang Ganjar Di Atas 30 Persen Mari Nanti Ganjar Tidak Akan Mendapatkan Lebih Dari 30 Persen Bila Hal Ini Kubu Jokowi Memberikan Dukungan Ke Capres Yang Lain Makanya Dari Itu PDI Sangat Berhati-hati Dalam Menanggapi Kasus Dukungan Relawan Gibran Dan Relawan Jokowi Di Solo Terhadap Prabowo Subianto Kehatian Kehatian Ini Tentu Saja Dipertimbangan Secara Matang Meskipun DPC PDI Perjuangan Kota Solo Sedikit Kecewa Dengan Hasil Yang Dilakukan Oleh DPP PDI Perjuangan Terhadap Gibran Yaitu Sangsi Yang Tidak Sangsi Apapun Cuman Mengklarifikasi Dan Hanya Diberikan Wajangan Saja Atau Diberikan Wawasan Saja Jadi Itu Saja Pemirsa Yang Bisa Saya Sampaikan Bila Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh